Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Oke Kita sekarang ada di Aris Motorsport 2 Nah hari ini kita mau review Yang mana ya Saya gatal banget pengen review yang Penandiri itu tuh Gatal banget dari kemarin pengen review Karena itu motor-motor antik ya Bukan motor-motor sembarangan motor Jadi Ninja-Ninja 250 Yang ada sekarang itu Biangnya itu tuh Tadi Ninja-Ninja pertama Ninja-Ninja pertama Yang keluar dari Kasaki Yaitu motornya Ninja Carbu 250 WSR Nah pagi ini Kayaknya saya mau review itu deh Kalau yang ini sudah sering saya review nih Yang Olionio Tapi yang itu barang antik Nah ini lagi tim-tim kita Lagi Kayaknya lagi ada Eh Oh ada yang beli Oh Udah laku satu ya Alhamdulillah Soko ternyata nih Sudah foto-foto prewet Mantap Oke lah Kalau gitu kita mau Kesana dulu Kesana dulu Soko kalian mau review Oke teman-teman Diketin terus video kita Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel youtube-nya Di Aris Motorsport Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi-lagi Sudah ada tamu Oh ada PPKN Mantap Ini Custom kita Oke Ini ada Mas Soleh Sudah disiapin Mas Soleh Baru buka ya Sudah ada yang beli Nah ini nih Ini motor yang pengen saya review Pagi ini Ini dari kemarin Gatal banget nih Pengen nge-review ini Jadi ini Story-nya Motor ini banyak Sejarah Tapi bukan motor ini Maksudnya Awal Berdirinya Aris Motorsport Gara-gara motor Ini Dimulai dengan Warna biru ini Jadi Dulu kita punya motor Sebelum ada motor-motor yang ini Sebelum ada yang disini nih Awalnya dari sini nih Baris biru ini Dari motor Ninja Carbu Warna biru Oke Sejarahnya Sangat luar biasa Di motor Ninja Carbu Oke Motor kedua saya Motor pertama saya warna merah Itu motor pakaian Habis itu saya beli lagi Warna biru seperti ini Ini namanya Biru Candy Dan ini warna asli Dari Kawasaki Dan motor ini Pun jarang warnanya Di Kawasaki Ngeluarin warna seperti ini Jadi Buat teman-teman Sedikit sejarah Aris Motorsport Bisa ada Buluan motor Di kita sekarang ini Berawal dari Si biru ini Ini motor kedua Motor yang benar-benar Yang kita mulai Buat jual beli motor Ninja Dari motor ini Pertama Warna ini Oke Mas Soleh Berang di pedok Di pedok dulu ya Kita prepare dulu ya Oke kita mulai Ini reviewnya bro ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Teman-teman Ini Sekarang di layar kaca anda ini Wartanya kan biru ke India Sebenarnya ini salah Di ininya nih Di kamera saya ini Salah warna lagi nih Oke Ini tahun 2009 2009 Awal ninja itu Awal ninja itu Awal kosaki Ngeluarin Gosli Itu tahun 2008 Dan ini Tahun 2009 2008 itu Belum mengeluarin Warna seperti ini Warna yang di 2008 Ninja Carbu itu Keluarnya warna Ijo Hitam Merah Terus Ya itu Nah Begitu 2009 Dan Gualah warna Biru candy Seperti ini Nih Biru candy Seperti ini Dan motornya Ganteng banget Nah Kenapa saya beli yang istimewa Jadi buat teman-teman Bisa lihat dari Stangnya aja nih Ini aja Gak ada gores Gak ada gores Gak ada catat Ini original Original Eh Sgripnya aja Masih original Oke Dan 12 meternya Masih warna hitam Kalau 2008 2009 Itu warnanya Hitam 11 meter Lapisannya itu Dasar warna hitam Kalau 2010 11 12 Warna putih Dan ini Kilometernya Baru 11700 Dan ini Original Asli Oke Terus Kita lihat lagi Di spion Spionnya ini Ada Ini Dari Kawasaki Dan ini Original Winsilnya Juga Masih original Oke Terus kita lampu Lampu biasanya Di diniakan Dapat 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 Oke Bodi depan Kepalanya Matok Depan Mulus Banget Oke Turun ke Spap Board Spap Board Juga Original Jadi All Semuanya Original Dan Di Fairing Ini Nah Ini Biasa dulu Di zaman-zaman Jakarbu Dulu itu ya Kita kan suka Pakai Lampu Sen Tempel Segitiga itu Nah Sama Ownernya Mungkin Sebelum Nah ini Mungkin Kekurangan Dari Ownernya Ya Sama Ownernya Dikasih Lampu Sen Tempel Yang Segitiga itu Ternyata Mungkin Kurang Kurang Bagus Cara Pasangnya Sama Beliau Di Lem Dan Kita Kita Copotin Dan Kita Kasih Spion Biasa Ya Tidak Pakai LED Lagi Rencananya Saya Pengen Standar Semua Pasang Semua Terus Kita Lihat Di Bagian Mesin Mesin Bisa Dilihat Halus Mulus Sampai Geram Dalam Oke Dan Pasti kita Lihat Juga Masih Kayak Baru Joknya Nah Ini Kalau Teman Teman Lihat Motor Lihat Dari 10 Meter Kalau 10 Meternya Rendah Lihat Joknya Joknya Ada Kempes Sebelum Ini Masih Original Kulitnya Juga Masih Original Ini Tebal Jadi Jarang Didudukin Kalau Motor Yang Capek Biasanya Didudukin Kemana Mana Kempes Ceper Jok Belakang Terus Bodinya Bodinya Masih Original Dan Kenapot Ini Saya Bilang Kenapot Biasa Ya Enggak 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 Yang Brand Masih Custom Cuman Kalau Kenapot Original Ada Tapi Kalau Hanya Buat Sekerah Suara Karena Si Pemilik Bukan Tipe Orang Orang Yang Suka Apa Namanya Belayar Belayar Di Jalan Enggak Jadi Asal Bunyi Aja Kayaknya Dan Kenapot Orinya Ada Nanti Kita Mengurutin Nah Di Zaman Dulu Zaman Zaman Dukanya Dah Lampangat Ini Bannya Masih BT92 Jadi Di Tahun 2009 2008 2009 2010 Itu Kita Lagi Trend-trendnya Bound BT92 Sama BT90 Kalau Buat Turing Biasanya Mereka Pakai BT92 Dan Kalau Yang Suka Apa Namanya Main Di Sentol Atau Yang suka Konring Yang Reba Biasanya BT90 Tapi Udah Nggak Keluar Lagi BT92 BT90 Udah Nggak Keluar Oke Nah Ini Masih Ban Kalau Asli Bannya ERC Cuma Ini Sudah Diganti Pake Batlag BT92 Terus Kita Lihat Dari Ininya Disch Cakram Disch Cakram Masih Tebal Ya Ya Original Dan Sayangnya Ini Pelek Di Warna Putihin Kalau Kita Cet Warna Hitam Makin Original Insya Olah Jadi Ini Motor Memang Pada Rasanya Standar Ting Ting Original Sampai Ketutup Rantai Masih Original Tuh Oke Rantainya Masih Bahan Fabrik Ya Bro Belum Ada Bengkok Belum Beluncing Juga Jadi Sesuai Yang Kilometernya Terus Bagian Dalam Sama Bodi Sebelah Kiri Nah Seperti Yang Sebelah Kanan Ini Bekas Ada Lem Bekas Lem Lem Bekas Sayang Sebenarnya Cuman Itulah Keoriginalan Dari Motor Ini Nah Kalau Pengen Diantikin Lagi Peleknya Dicet Warna Hitam Lagi Terus Pasang Swabor Raslinya Swabor Raslinya Juga Ada Pakai Penamput Original Jadi Semuanya Original Mantap Ya Sudah Jarang Warna Begini Yang Dapat Susah Nyarinya Kalau Buat Nyari Jakar Bu Dengan Tahun 2009 Kondisi Masih 90% Original Usah Usah Yang Yang Gak Original Cuman Cet Nya Aja Apa Oh Veleknya Dicet Oke Untuk Harga Motor Sebenarnya Saya Belum Pengen Jual Cuman Karena Banyak Yang Minta Direview Minta Tanya Harganya Berapa Oke Sebelum Kita Bicara Harga Kita Bicara Pajak Dulu Pajak 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 Bulan Satu Kemarin Belum Dibayar Eh Pajak Pajak Mati Dua Tahun Jadi Of Dua Tahun Jadi Teman Teman Kalau Berminat Dengan Motornya Siap Siap Bayar Pajak Dua Tahun Aja Dua Tahun Pun Nilainya Juga Banyak Dikit Oke Terus Untuk Harga Plus Dengan Kelapot Standar Semuanya Kita Kasih Harganya Aduh Bicara Harga Karena Ini Guda Gak Ada Pasarannya Dibuka 35 Boleh Dibuka 30 Juga Boleh Dibuka 25 Pun Boleh Dibuka 28 Setah Pun Boleh Tapi Tergantung Kondisi Tapi Kalau Ini Mungkin Saya Pengen Jualnya Di Angka 28 500 Karena Motor Sudah Sudah Carinya Sudah Jarang Oke Untuk Harga Saya Sebutin Tadi Di Angka Saya Pengen Jualnya Di Angka 28 500 Bagi Teman Teman Yang Berminat Silahkan 28 500 Tinggal Bayar Pajaknya Aja Pajaknya Murago Oke Sebelumnya Kita Ini dulu ya Apa Coba Nyalin Mesin dulu ya Biasanya Kalau Motor Sekali Tater Langsung Nyalin Bismillahir Alhamdulillah Mantap Dung 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 Ciri Khas Ninja Karbu Bro Ya Duh Dikas Dikit Ya Ciri Dikas Tunja Karbu Tuh Lansamnya aja Masih stabil Tidak ada Taik-taik Turun Enak Musim oke Bang Sesuai Jadi Kilometer Kita bisa Garansi Saya bisa jamin Kalau ini Memang 11.000 Oke Kita matiin aja Bro ya Ini benar-benar 11.000 Karena Tidak ada Yang diputar-putar Tidak ada Yang di Ini-ini Jadi Memang Original Semua Dari kilometer Mesin Mesinnya Masih-masih segelan Ya Saya pengennya Mungkin nanti kenapot lah Ya Diantikin sekalian Jadi Yang berminat Boleh lah Kita jual 28.500.000 Nanti Teman-teman Tinggal bayar Kacaknya Tahun 2009 Barang antik Jarang ada Jarang yang punya Oke Oke deh Cukup sekian Informasi dari kita Semoga berbuka Bermanfaat Dan Buat teman-teman yang Beringat Silahkan Hubungin Army kita Di Aris Motosport Selamat pagi Selamat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Zero selamat menikmati